Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar anak-anakku? Berjumpa lagi dengan Bu Ulum. Selama 35 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian dalam program Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Selalu dalam bimbingan orang tua dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta kalian siapkan alat tulis kalian. Ambil buku temanya, ambil buku tulisnya, cari posisi yang nyaman di depan televisi kalian. Sudah anak-anak? Ya pinter, anak-anak kelas 2 memang hebat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini bersama Bu Ulum? Ya, pinter. Kalian perhatikan layar televisi kalian. Kali ini Bu Ulum akan mengajari kalian yaitu tema 8, sub tema 1. Aturan keselamatan di rumah. Materi kita kali ini adalah satuan waktu atau jam. Coba kalian perhatikan gambar ini. Semua pasti sudah pernah melihat benda ini. Di rumah, terutama di mana anak-anak? Di ruang tamu kalian. Di kamar, betul? Di kelas ada enggak ya? Ada. Coba kalian perhatikan, apa ini? Nah, ini adalah jam. Jam adalah merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Jika kalian kepingin mengetahui jam berapa hari ini? Siang, pagi, sore. Nah, kalian melihat jam. Pada jarum analog, jam analog terdapat dua jarum jam. Jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam. Sedangkan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Pada jam tadi, gambar jam ada dua jarum anak-anak. Ada jarum panjang dan ada jarum pendek. Yang panjang itu menunjukkan jam. Kalau yang jarum pendek menunjukkan menit. Ingat, satu jam itu sama dengan 60 menit. Satu menit itu sama dengan 60 detik. Satu jam itu sama dengan 30, 360 detik. Coba sekarang kalian buka buku tema kalian halaman tiga. Sudah, anak-anak? Ya, pintar. Di sana ada tiga gambar. Gambar yang pertama itu adalah pagi hari. Gambar yang kedua masih pagi hari. Gambar yang ketiga adalah suasana siang hari. Coba kalian perhatikan. Apa yang dilakukan Udin? Kita kupas satu-satu ya. Gambar pertama. Pukul berapa ya Udin sarapan pagi? Kalian perhatikan pada gambar. Jarum pendeknya di angka berapa? Jarum panjangnya di angka berapa? Jarum pendek tepat di angka 6. Dan jarum panjang tepat pada angka 12. Maka dibaca pukul berapa anak-anak? Ya, pintar. Itu adalah pukul 6. Kalau sarapan berarti dilakukan pada waktu pagi hari. Jadi, Udin sarapan pada pukul 6 pagi. Itu gambar yang pertama. Sekarang gambar yang kedua. Pukul berapa ya Udin berangkat sekolah? Kalian perhatikan lagi gambarnya. Jarum pendeknya di angka berapa? Dan jarum panjangnya di angka berapa? Jarum pendek pada angka 7. Dan jarum panjang tepat pada angka 12. Jadi, jam berapa anak-anak? Maka dibaca pukul 7. Ya, pintar. Jadi, Udin berangkat sekolah pada pukul 7 pagi. Yang gambar ketiga. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Kalian perhatikan lagi. Pukul berapa ya? Jarum pendek pada angka 11. Dan jarum panjang tepat pada angka 12. Maka dibaca pukul 11. Sebelum kita menginjak ke latihan. Bu Ulum akan mengajari kalian cara membuat jam. Coba perhatikan papan tulis yang ada di layar televisi kalian. Sudah anak-anak? Kalian perhatikan papan tulis ini. Cara membuat jam. Langkah pertama, kalian membuat lingkaran dulu. Lingkaran ini kita buat memakai apa ya? Benda yang membuat lingkaran. Yang berbentuk lingkaran masuk pulang. Contoh, bisa orotan yang berbentuk lingkaran. Bisa koin. Koin uang lima ratusan logam. Itu bisa kalian tempelkan di buku. Kalian jiplak. Agar membentuk sebuah lingkaran. Sudah anak-anak? Nah, coba perhatikan ya. Kita membuat angkanya dulu. Di atas angka 12. Posisi angka 12 harus sejajar dengan angka 6. Yang pertama, yang kedua, kita tarik lagi. Luruskan. Angka 9 harus sejajar dengan angka 3. Jangan lupa, untuk memudahkan kalian, tengah harus dikasih titik. Agar lebih mudah. Yang berikutnya. Angka 11 itu sejajar dengan angka 1. Angka 10 sejajar dengan angka 2. Berikutnya. Angka 8 sejajar dengan angka 4. Selanjutnya. Angka 7 sejajar dengan angka 5. Seperti ini anak-anak. Jadi, kalian buat lingkaran dulu ya. Nanti Ibu Ulum akan melanjutkan lagi untuk melanjutkan pembuatan lingkaran. Jangan kemana-mana. Ibu Ulum akan kembali lagi dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Hai, hai, hai. Berjumpa lagi dengan Ibu Ulum dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Nah, anak-anakku. Tadi Ibu Ulum mengajari kalian tentang cara membuat jam. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Oke, kalian perhatikan lagi papan tulis yang ada di layar televisi kalian. Tadi Ibu Ulum sudah membuat lingkaran jam. Nah, sudah? Kita sudah membuat angka-angkanya ya. Harus sejajar, anak-anak. Nah, sudah? Kenapa ya harus sejajar? Biar apa? Terlihat indah. Kalau kalian angkanya berantakan, tidak akan terlihat bagus, anak-anak. Asal-asalan. Lingkarannya tidak menggunakan alat bantu koin logam atau orotan. Kalian buatnya seperti ini. Kalau kalian membuat seperti ini, bagus enggak? Akan kesulitan menulisnya. Oleh karena itu, tadi Ibu Ulum menggunakan alat bantu lingkaran. Sekarang perhatikan lagi. Ibu Ulum sudah membawa jam. Kalian perhatikan. Ini, jam ini seperti yang ada di rumah kalian. Kebetulan jam Ibu Ulum ini sudah rusak. Bukan Ibu Ulum merusaknya. Tidak sengaja jatuh, akhirnya pecah. Ini jam seperti yang ada di rumah kalian. Coba perhatikan. Pada jam ini, Ibu Ulum tadi bilang, ada jarum pendek, ada jarum panjang. Yang jarum pendek menunjukkan jam, yang jarum panjang itu menunjukkan menit. Kok ada jarum yang berwarna merah ya? Ini menunjukkan detik. Biasanya bunyi tek, 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 tek. Agak cepat. Itu adalah detik anak-anak. Sudah anak-anak, paham kan? Tentang jam. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Kalau jam, angka jarum pendeknya, Ibu Ulum taruh di angka 3. Jarum panjangnya, Ibu Ulum taruh tepat di angka 12. Berarti jam berapa ya ini? Jam 3. Pinter, pukul 3. Coba sekarang, Ibu Ulum menaruhnya di angka berapa ya? Angka 10. Jarum pendeknya di angka 10. Jarum panjangnya di angka 12. Tepat di angka 12. Jam berapa ya ini? Jam 10. Sekarang kalian perhatikan layak televisi kalian lagi ya. Coba kita latihan. Pada layak televisi kalian, itu ada gambar jam. Di situ, jarum pendeknya, menunjuk angka berapa? Angka 9. Pinter. Jarum panjangnya, menunjuk angka 12. Berarti pukul berapa kan ya, anak-anak? Ya, dibaca pukul 9. Jika ditulis, menjadi 09.00. Jika itu ditulis. Coba ada latihan lagi. Kalian perhatikan, jarum pendek, menunjukkan angka 8. Jarum panjang, menunjukkan angka 12. Pukul berapakah ini? Ini adalah pukul 8. Jika ditulis, menjadi 08.00. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, sudah mulai kesimpulannya. Kita latihan lagi ya. Perhatikan, papan tulis lagi di layar televisi kalian. Coba, perhatikan. Jika bu Ulum, menggambar, jarum pendek, di angka 7. E angka 4. Jarum pendeknya di angka 4. Jarum panjang, bu Ulum taruh di angka 12. Pukul berapa ini anak? Jarum pendek, di angka 4. Jarum panjang, di angka 12. Pukul berapa anak? Ya, pukul 4. Jika ditulis, menjadi 04.00. Maaf. Seperti ini. Gimana anak-anak? Bisa? Coba sekali lagi. Sekarang, bu Ulum hapus. Sekarang, bu Ulum pengen jarum pendeknya di angka 2. Kalau membuat jarum yang lurus, anak-anak ya. Angka 2. Jarum pendek, panjangnya di angka 12. pukul berapa ini anak-anak? Pukul 2. Jika ditulis, 02.00. Jika ini ditulis, jika dibaca adalah pukul 2. Sudah faham? mau kasih soal lagi latihan? Tidak. Sekali lagi ya. Sekarang, bu Ulum hapus lagi. Bu Ulum ingin jarum pendeknya di angka 12. Jarum pendek di angka 12. Jarum panjang di angka 12 juga. Bu, itu jarum pendek sama, jarum panjangnya sama di angka 12. Pukul berapa? pukul 12. Jika ditulis, menjadi 12.00. Seperti itu anak-anak. Gimana anak-anak? Sudah faham? Nanti kalian coba membuat jam ini di buku tulis kalian. Anak-anak, kalian jangan kemana-mana ya. Nanti bu Ulum akan kembali lagi. Kalian boleh istirahat ambil minumnya. Tetap dalam program Belajar dari rumah bersama guruku. Hai, hai, hai. Berjumpa lagi dengan bu Ulum dalam program Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku, tadi bu Ulum sudah memberi kalian beberapa latihan. Kalian sudah faham? Coba untuk lebih memahami lagi bu Ulum akan memberi beberapa latihan lagi ya. Contoh real menggunakan jam lagi. Agar kalian tidak lupa. Coba perhatikan lagi jam yang dipegang bu Ulum. Ini yang dinamakan detik tadi anak-anak ya. Ini jarum pendeknya, ini jarum panjangnya. Kita berlatih lagi. Semakin banyak berlatih, kalian semakin pintar. Coba jarum pendek bu Ulum arahkan ke angka 8. Jarum panjang tetap di posisi angka 12. Dibaca pukul berapa anak-anak? Pukul 8. Ya, Peter. Sekarang, jarum pendeknya mengarah di angka 11. Jarum panjang tetap berada di angka 12. Pukul berapa? 11. Jika ditulis 11.00 Ya, jika itu ditulis. Selanjutnya lagi, coba jarum pendeknya berada di angka 1.00 Lurus di angka 1.00 Anak-anak. Jarum panjangnya di angka 12.00 Pukul berapa ini? Ya, pukul 1.00 Bisa anak-anak? Jika kalian disuruh ibu, Ido tolong lihat sekarang jam berapa ya? Kalian lihat, kalian perhatikan jam yang ada di rumah kalian. Jarum pendeknya di angka berapa? Jarum panjangnya di angka berapa? Karena kalian kelas 2 harus sudah pintar membaca jam ya. Jika ibu tanya, ibu kalian tanya, tolong lihat jam berapa sekarang anak? Kalian lihat jarum pendeknya di angka berapa? jarum panjangnya di angka berapa? Agar kalian tidak salah mengucapkannya. Seperti itu anak-anak. Contoh sekali lagi ya, contoh terakhir ya. Jarum pendek di angka 6. Jarum panjang tetap di posisi 12. Posisi jarum lurus. Jam berapa anak-anak? jam jam 6. Kalau ditulis 06.00. Ibu harap kalian semakin memahami cara membaca jam ya. Sekarang perhatikan lagi layar televisi kalian. Kita sudah menginjak di kesimpulanan. Tak terasa kita sudah belajar banyak tentang jam. Sekarang Bu Ulum akan membacakan kesimpulan pembelajaran pada pagi ini. Yang pertama, jam merupakan alat penunjuk waktu. Jam tadi namanya apa? Satuan waktu. Makanya jam itu merupakan alat penunjuk waktu. Yang kedua, pada jam terdapat jarum pendek dan jarum panjang. tadi jarum yang dibawa Bu Ulum tadi pada jam ini ada jarumnya berapa? Jarum pendeknya satu, jarum panjangnya satu. Yang merah ini apa anak-anak? Detik. Ingat tadi satu jam sama dengan 60 menit. Satu menit berapa detik? 60 detik. Kalau satu jam berapa detik anak-anak? 360 detik. masih ingat ya. Selanjutnya, jarum pendek menunjukkan jam. Jadi, jarum yang pendek tadi menunjukkan jamnya. Jarum yang panjang menunjukkan menitnya. Kalau yang jarum merah merah tadi, yang bunyinya bisa tek-tek-tek-tek agak cepat. Kalau kalian dengarkan dengan seksama, bunyinya pasti tek-tek-tek-tek itu adalah detik. di rumah kalian pasti ada. Coba kalian ambil jam, kalian perhatikan, kalian dengarkan bunyi detiknya seperti apa. Pasti tek-tek agak cepat. Kenapa cepat? Itu namanya detik. Untuk mengetahui satu menit itu ada berapa detik. Kalau detiknya sudah di angka 12 pasti jarum panjangnya menitnya berubah bergeser ke angka berikutnya. Mas 10 Kalau ini yang merah ini tek-teknya cepat kalau sudah di angka 12 pasti jarum panjangnya ini bergeser sedikit anak-anak ke garis yang kecil ini ini menunjukkan menit ini 1 menit 2 menit 3 menit 4 menit sampai kalau sudah satu gini namanya 1 menit ini maaf ini detik kalau sudah gini menit 1 menit setiap kali dia berputar sampai melingkar jarum panjang pasti bergerak anak-anak bu ulam ada tugas untuk kalian nanti kalian kerjakan coba kalian perhatikan tugasnya yang pertama jarum pendek menunjukkan angka 2 jarum panjang menunjukkan angka 12 kalian buat jam ini seperti yang ibu ulam contohkan kalian buat menggunakan orotan atau uang logam kalian tulis ada 2 soal ini soal yang pertama yang berikutnya adalah soal yang kedua kalian buat sebagus mungkin seperti yang ibu contohkan persis yang ibu contohkan tidak boleh lingkarannya belok-belok harus membentuk lingkaran kalian kerjakan dengan benar minta bantuan orang tua kalian agar tidak salah kalau sudah kalian foto kalian kirimkan ke guru kalian agar mendapatkan nilai anak-anak tidak terasa selama 30 menit ibu menemani kalian tetap ingat pesan bu ulu selalu pakai masker selalu cuci tangan dan jauhi kerumunan agar kalian tetap sehat ya anak-anakku sampai disini perjumpaan kita sebelum pembelajaran kita akhiri marilah kita berdoa sama-sama agar materi kita bermanfaat berdoa mulai berdoa selesai anak-anakku belum mengundurkan diri sampai jumpa di lain waktu tetap setia dalam program belajar dari rumah bersama guruku bas bas